Demi eksistensi NKRI, mari kita lebut kepolisian dari tangan mafia. Karena sepanjang mafia-mafia ini terus memberikan impus atau doa-doa kepada polisi kita ini, mustahil mereka ini mau melayani laporan masyarakat dari grace road. Yang ada dilayani adalah kelompok-kelompok mafia yang mengirim duit atau dorongan amplop. Jadi itu sebabnya saya mengatakan kepada Presiden dan kepada yang lainnya, ayo dong kita perbaiki pola rekrutmennya daripada polisi ini, perbaiki STM-nya, perbaiki juga selerimennya. Jangan dikasih gaji di bawah UMR, tetapi pendapatan mereka jauh melempaui pengusaha kaya kan gitu. Dan polisi-polisi kan banyak menjadi konglomerat kan begitu, dari segi kualitas uangnya kan begitu. Jadi oleh karena itu, supaya mereka tidak perlu menjadi tanaman keras, sudah mati hidup kembali, tidak mengabdi kepada mafia, malah kita kasih dia pendapatan misalnya minimal 30 juta sebulan, yang jeneral misalnya 100 juta sebulan, supaya mereka benar-benar fokus mengalami masyarakat. Daripada kita kasih daju UMR atau di bawah UMR, tetapi akhirnya mereka tidak mengabdi kepada negara dan kepada rakyat, tetapi mengabdi kepada para mafia, kepada bandar, kepada miras, smoker-smoker mobil-mobil bawah itu.